Pak Erdin adalah seorang mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ia juga adalah salah seorang anggota dari komunitas mahasiswa penggiat HAM di UMK. Silakan Pak, sudah siap? Iya Pak, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Moderator yang telah mengujinkan saya. Saya di sini akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan HAM, terutama di era pandemi COVID-19. Nah, ada pun agenda yang akan saya sampaikan. Saya di sini akan mengulas terlebih dahulu mengenai pendidikan HAM di Indonesia, kedua problematika HAM di Indonesia terutama di era pandemi COVID-19 ini, dan yang ketiga tentang pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang untuk pendidikan HAM, terutama di era pandemi COVID-19. Nah, untuk hal tersebut yang melatar belakangnya saya tentang penulisan makalah atau paper ini, yaitu problem atau wabah pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan banyaknya masalah problematika, problematika terutama di bidang ekonomi ataupun di segala bidang aspek. Nah, terutama di sini saya akan membahas mengenai terutama di bidang pendidikannya, dengan adanya beberapa wabah ataupun pandemi COVID-19 ini menjadikan proses interaksi yang memiliki perubahan yang signifikan. Nah, permasalahan itu akan menimbulkannya berkaitan dengan komunikasi, terutama sebagai hal yang menjadi problem ataupun yang menjadi dominasi dalam komunikasi di Indonesia ini. Nah, di situ yang saya akan garis bawahi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media penunjang, sebagai media sarana dan prasarana dalam memahami konteks pendidikan di Indonesia. Mungkin bisa di next cup. Nah, permasalahan tersebut juga bisa melalui, terutama berkaitan dengan HAM itu sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi tentunya bisa diatasi, karena segala sesuatu permasalahan tentunya ada solusi yang akan menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, di sini saya menggaris bawahi tentang pendekatan pendidikan untuk merubah paradigma masyarakat, terutama dengan hak dan kewajiban seseorang terutama dalam menghargai HAM di era pandemi COVID-19. Karena problematika yang terjadi pada era pandemi COVID-19 itu banyak sekali problematika, terutama berkaitan dengan kesehatan ataupun interaksi sosial itu sendiri. Mungkin bisa di next cup. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pendidikan HAM di Indonesia. Sebenarnya pendidikan ataupun konsep pendidikan HAM di Indonesia sudah ada ya teman-teman, ataupun sudah didasari atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang konsep HAM yang adil dan beradab. Sebenarnya pendidikan HAM merujuk pada konsep yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu sendiri, terutama berkaitan dengan keadilan dan keadilan yang merata untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, saya juga di sini sangat mengutip dari Nasution tahun 2019 tentang makna kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa. Nah, di sini konsep adil dan beradab merupakan sila kedua ya teman-teman yang harus kita pahami sebagai konsep dasar dalam ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan HAM itu sendiri. Nah, di sini berkaitan dengan pola pendidikan HAM di Indonesia sudah memiliki pola dalam implementasikan dalam pendidikan HAM itu sendiri ya teman-teman. Nah, pada tahun 2000, Komnas HAM sudah melakukan penerbitan buku tentang pendidikan HAM asasi manusia sebagai panduan untuk fasilitator dalam proses implementasi Komnas HAM juga melaksanakan pendidikan HAM bagi kelompok strategis secara sosial, politik, dan pendidik. Dalam merekonstruksi makna pendidikan HAM di Indonesia, banyak segala elemen atau peninstitusi seperti Komnas HAM untuk memberikan sebuah penunjang seperti penerbitan buku tentang memaknai pendidikan asasi manusia itu sebagai panduan awal untuk kita mengimplementasikan makna pendidikan HAM di Indonesia sebagai dasar untuk proses rekonstruksi makna pendidikan HAM tersebut. Nah, di sini saya akan lebih mendalam mengenai problematika HAM di Indonesia, terutama di era pandemi COVID-19. Nah, di sini teman-teman tentunya memahami terkait pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan bidang kesehatan, ada beberapa problematika terutama diskriminasi para pasien COVID-19 yang telah sembuh, yang terajam harus meninggalkan rumahnya. Nah, di sini kalau kita meninjau bahwa setelah kita terkena COVID-19, problematika atau paradigma masyarakat terhadap penderita ataupun yang sudah terkena COVID-19 itu akan dikucilkan. Tetapi, kita sendiri tidak memahami bahwa ada hak dan kewajiban mereka. Hak kita sudah sembuh, tetapi mereka kewajibannya tidak menghargai yang telah kita lakukan, ataupun penyembuhan yang telah kita lakukan. Nah, di sini sikap apatis masyarakat tentang protokol kesehatan juga masih belum kondusif di era pandemi. Padahal, kita kan di sini harus mendasari atau memaknai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita harus memahami konsep tersebut. Jangan hanya kita mengedepankan keegoisan kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Nah, itu menjadi problematika yang mendasar berkaitan dengan bidang kesehatan, terutama di era pandemi COVID-19 yang menyerang dari paradigma HAM itu sendiri. Bisa di next, Kak. Nah, di sini terkait problematika tersebut, tentunya harus ada solusi untuk memahami konsep tersebut. Nah, di sini saya mendasari bahwa untuk memberikan sebuah proses pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi milenial, tentunya perlu adanya pembahasan-pembahasan yang konkret terkait hak dan kewajiban sebagai dasar dalam pengembangan atau pemahaman hak asasi manusia di Indonesia, karena di sini pada dasarnya walaupun itu hanya dasar yang sangat kecil gitu, terkait hak dan kewajiban seseorang, tapi banyak orang yang menyalahgunakan gitu antara hak dan kewajiban mereka selama menggunakan pemaknaan dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemantaran media teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pendidikan HAM di era pandemi COVID-19. Nah, setelah kita memahami problematika yang ada di era pandemi COVID-19 ini berkaitan dengan bidang kesehatan, terutama protokol kesehatan itu sendiri, dan kita juga harus memahami bahwa jika kita untuk memecahkan suatu masalah, itu harus ada solusi yang konkret. Nah, di sini saya menggunakan pematpatan atau penunjang media sarana media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendidikan HAM di era pandemi COVID-19. Kini, saya di next, Kak. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota dari komunitas mahasiswa penggiatan HAM UHAM, Kak. Di sini saya memberikan sebuah materi atau penunjang terkait diskusi online dan itu sebagai sarana efektif ya, teman-teman. Karena di sini kita sedang ada social distancing, maka otomatis kegiatan ataupun dalam dunia pendidikan ataupun dalam segala aspek bidang kehidupan manusia itu sekarang dialihkan kepada WHO ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekarang semakin meningkat digunakan sebagai sarana media ataupun terutama dalam dunia pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang HAM melalui diskusi-diskusi online melalui pemanfaatan platform seperti Google Meeting ataupun Zoom Meeting seperti kita saat ini. Nah, pemahaman terkait pemanfaatan tentang HAM ataupun teknologi informasi dan komunikasi itu kami gunakan sebagai sarana penunjang dalam pemahaman pendidikan HAM terutama tadi yang saya ingin tekankan itu terkait hak dan kewajiban sebagai dasar dari pemahaman atau penginplementasikan dalam hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, melalui perancangan atau desain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui diskusi online ataupun menggunakan platform Zoom Meeting itu sebagai sarana efektif dan sarana yang paling menunjang untuk memberikan informasi terkait hak asasi manusia itu. Nah, di situ juga akan bisa merubah paradigma yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Kita juga setelah melakukan kegiatan untuk diskusi online ini, diskusi online ini memberikan notulensi secara konkret di dalam Instagram karena dasar dari kegiatan ini atau pemanfaatan teknologi informasi ini untuk memberikan pemahaman secara konkret untuk merubah paradigma masyarakat, terutama di generasi milenial, untuk memahami hak dan kewajiban. Karena di sini, yang saya garis bawahi, banyak masyarakat tidak memahami terkait hak dan kewajiban. Salah mengartikan. Dia sudah menuntut kewajiban dia untuk pemerintah, misalnya kesehatan. Dia ingin bahwa penurunan harga, tetapi haknya itu sudah terpenuhi, terutama di bidang kesehatan berkaitan dengan vaksinisasi. Tetapi kewajiban dia tidak melakukan vaksinasi tersebut ataupun menjaga protokol kesehatan. Itu yang menjadi masalah atau problematika yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu, dengan kemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi, terutama di era pandemi COVID ini, saya menjadikan sarana atau penunjang efektif untuk merubah paradigma masyarakat terkait permasalahan-permasalahan hak asasi manusia di kalangan masyarakat melalui pendidikan HAM dengan meletakkan media teknologi. Bisa di next, Kak. Bisa di next, Kak. Oke, mungkin sambil menunggu di next, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sebagai sarana meluas ya untuk memberikan peluasan pemahaman ataupun argumentasi terkait pendidikan HAM ini. Karena jika kita hanya dalam keadaan atau kegiatan offline ya, itu hanya beberapa yang dapat ilmu tersebut. Tetapi dengan melakukan kegiatan secara daring, itu akan mulai dari sabang sampai meropek itu bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tujuan dari utama ini akan bisa kita implementasikan dalam hasil mengenai merombak paradigma yang terjadi untuk memberikan pemahaman hak asasi manusia itu sendiri. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Halo, Aura. Ya, halo, Mas. Ini slide terakhirnya di... Aku dari ini. Di beli yang ini. Oh, ini udah terakhir ya? Baik. Mungkin dari saya terima kasih. Terima kasih pada Bapak atau Ibu ataupun teman mahasiswa yang telah mendengarkan kecuali pemahaman matahari ini. Saya tetap bilaifisariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Herdin. Terima kasih untuk paparannya. Dari apa yang sudah disampaikan, kita tahu bahwa memang ada banyak masalah di dalam pandemi, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan hak atas kesehatan, perawatan, kesehatan. Juga ada perlakuan buruk yang dilakukan antara satu orang dengan orang yang lain karena ada orang-orang yang terjangkit. Juga ada masalah penolakan vaksinasi misalnya dan protokol. Dan menurut Pak Herdin ini bisa salah satunya ditanggulangi dengan pendidikan HAM yang dilakukan secara daring untuk mengubah paradigma, membantu menyadarkan masyarakat mengenai hak dan kebebasan mereka dan kebutuhan kita untuk menghargai hak asasi manusia orang lain. Terima kasih atas paparannya.